Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Siabak, kembali lagi di Youtube channel Siabak Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan keluarga negaraan untuk mahasiswa Baik, perkenalkan saya sendiri sebagai moderator yang pertama Salsa Fitri Dan bersama teman-teman saya disini ada Putri Awliya, Belinda, sama Kamat Sadik Akbat Dan tidak lupa juga ada narasumber kita yaitu Bapak Abdillah Sani atau yang biasa disapa dengan si Abak Baik, tanpa terlama-lama lagi, kita akan membahas tentang topik yang kita pilih tadi Langkah selanjutnya saya akan serahkan kepada narasumber kita yaitu siapa di perjalanan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita coba untuk membahas mata kuliah pendidikan keluarga negaraan untuk mahasiswa Tapi saya maunya diskusi ya Jadi tidak merupakan suatu monolog Bukan satu arah, tapi dialog Jadi saya akan menyampaikan atau gantian saya bertanya pada Anda dan Anda yang saya persilakan untuk menjawab Nanti dari jawaban Anda kita bahas Oke, saya coba satu pertanyaan awal yaitu Sebenarnya apa sih pentingnya mata kuliah pendidikan keluarga negaraan bagi mahasiswa fakultas ekonomi Kalau fakultas sosial politik fisik itu sudah tidak heran, jelas Ya, karena mereka belajar tentang masalah-masalah sosial dan masalah politik Pendidikan keluarga negaraan, ranahnya memang masuknya ke sana Tapi kalau bagi Anda yang mahasiswa fakultas ekonomi Sebenarnya kalau menurut Anda Apa relevaninya kita mempelajari mata kuliah ini? Coba, Soedit, bagaimana pendapat Anda? Dapat saya, adanya keluarga negaraan di fakultas ekonomi itu sangat bagus Pertama itu juga untuk mempertahankan jati diri kita dan bangsa Kedua juga, kita juga bisa memperdalam ilmu lainnya Dan di ketiga juga kita bisa mengetahui ilmu apa-apa saja yang ada di keluarga negaraan itu Seperti itu Dimana salah satu pendapatan tadi? Baik, menurut saya, saya gak mendapatkan pendapatan tadi Menurut saya, adanya mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Khususnya di FBB Kalau bagi saya sendiri itu Namanya kita kan juga mahasiswa Mahasiswa itu kan Berantara, antara Pemerintah Dengan masyarakat lah Bisa dikatakan Kita itu Berantara menyampaikan Pendapat mereka Ke pemerintah Nah, maksudnya gini Kita yang diajarin pendidikan keluarga negaraan Untuk dijadikan kedoman dalam pegangan hidup Misalkan kita berbuat Malah nih Kita mengetahui mana Hukum yang harus diketahkan Mana yang tidak Yang kedua Kita juga dapat Mengetahui Jadi Maksudnya Ketahanan Dalam Dari ketahuan ini Harus gimana sih Sama Orang lain dalam Pendapatan Ya Terhubung Atau Apa Terus juga Yang lain itu Kita dapat Menambah wawasan Tentang Hukum Kalau di ekonomi Kan kita belajarnya Memang hukum Di sebuah Kalau di Hukum Pendidikan keluarga negara Kita juga Membelajari Tentang hak Seperti manisnya Terus Juga Membelajari Tentang Pasal-pasal Tentang Salam Atau Lain Menurut saya Baik Tadi Sedik Maupun Salsa Bicara tentang Jati diri Jati diri Bangsa Indonesia Itu Menurut Linda Itu apa ya Jati Until Jalur apa ya kalau orang kritik pemerintah boleh nggak orang kritik pemerintah boleh nggak sebagai warga negara meritek pemerintah boleh nggak sebenarnya boleh padahal tidak sebenarnya boleh kalau dituliskan padahal tidak gitu jadinya menurut saya boleh bah tapi dalam karena itu yang memang wajar bah misalnya tidak menggunakan kata perasaan tidak keluar dari jadinya negatif itu juga boleh menguriti pemerintah pemerintah juga manusia yang memiliki kesalahan dan dan juga memilih kertas-kertasan seperti itu Hai Salsa sebagai warga negara yang baik mahasiswa mesti bagaimana kalau menurut saya berkibadi sebagai mahasiswa tadi seperti saya bilang kita kan sebagai tempat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai yang lima itu loh kemanusiaan dan selanjutnya dan setelah itu juga hal-hal lebih baiknya kita tuh tidak memprovokasi yang terakhir itu kita juga harus memasakkan jilai yang kita dapat dan juga harus kami apa yang didemokan jangan di ketukuran aja nah yang ketiga yang terakhir itu kita juga harus memanfaatkan jilai yang kita dapat dari untuk disalukan kepada masyarakat masyarakat berubah seluruh tadi oke put kamu berorganisasi enggak di rumah atau di kampus ikut organisasinya di rumah nggak ikut oke kalau gitu pertanyaannya karangtaruna itu ada nggak kaitannya dengan pendidikan keluarga negara menurut saya ada kaitannya sih bang kan karangtaruna juga sebagian dari keluarga negara adalah kayak membahas tentang negara juga terus membahas tentang mempertahankan negara seperti itu bang kalau Bep gimana misalnya aku mau namain yang karangtaruna boleh ya kalau menurut saya pribadi kan karangtaruna itu di lingkungan tempat kita tinggal ya kita juga disebut organisasi nah sebenarnya aku juga nggak pernah ikut tentang karun karangtaruna itu tapi aku masih mendapat karangtaruna itu mengajar kita untuk menyalurkan pendapat kita gitu loh terus juga mengajarkan kita tentang kepemilinan bernarung jawab apalagi kan banyak lagi mau 17 abis itu untuk organisasi yang seperti itu masih diturunkan dong untuk bantu-bantu untuk selalu bekerja sama dalam tim tim contohnya membantu perlombaan 17 Agustus tuh pokoknya belajar tanggung jawab terhadap hal-hal kecil dari permantahan lomba terus kayak malam tuh ada satu mengharap pas kita karangtaruna itu turun ya kan terus intinya kita dari karangtaruna itu kita belajar tentang menjawab belajar sebuah arti kemungkinan dan juga menyalurkan pendapat ya juga juga kalau diminta menyalurkan kalau itu pasti itu 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 tapi saya kenapa tidak saya menyalurkan yang menyalurkan di dalam masyarakat baik itu organisasi keagamaan maupun organisasi sosial dan organisasi kepemudahan ya melalui karangtaruna misalnya ketika kita melakukan suatu kegiatan yang mencoba untuk meningkatkan kerjasama terima antar remaja dalam rangkaian apa kehidupan masyarakat di suatu desa sehingga diharapkan nanti antara remaja-remaja yang ada di desa itu menjadi kompa menjadi cinta kebersihan menjadi cinta persatuan kemudian saling gotong royong di dalam melakukan suatu aktivitas itu juga suatu nilai-nilai yang sebenarnya diharapkan ya bisa ditanamkan meskipun bukan melalui kuliah formal di kampus begitu juga dengan organisasi organisasi keagamaan seperti yang salah satu disebutkan kalau misalnya kita melakukan peringatan hari besar keagamaan dimana disana nanti akan ada suatu kegiatan yang pastinya akan melibatkan banyak orang dimana masing-masing orang itu diharapkan saling bekerjasama untuk mensukseskan acara ya kan kemudian disana juga mungkin ada lomba-lomba yang menunjukkan kreativitas atau kemampuan seseorang untuk tampil untuk bisa menunjukkan apa kelebihan-kelebihannya dan ini tentu juga merupakan salah satu sosialisasi menanamkan rasa kebanggaan kecintaan remaja atau pemuda terhadap negara mereka jadi dengan kekompakan tersebut diharapkan ketika ada upaya-upaya untuk memecah belah suatu masyarakat dengan penyebaran isu-isu negatif suatu provokasi suatu ujaran kebohongan ujaran kebencian maka pemuda-pemuda yang sudah terbiasa untuk bekerja sama di dalam menyeranggakan suatu kegiatan terbiasa kompak terbiasa bersatu itu tidak mudah untuk dihasut tidak mudah untuk di provokasi tidak mudah untuk diseret ke sana kemari melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang negatif jadi artinya pendidikan keluarga negaraan itu intinya merupakan suatu upaya supaya warga negara apakah itu mahasiswa apakah itu masyarakat umum apakah itu organisasi-organisasi remaja dan pemuda itu memahami sebagai warga negara mereka memiliki hak-hak apa dan sebaliknya mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban karena negara ini maju atau mundur eksis atau hilang itu tergantung kepada warga negaranya juga tergantung partisipasi aktif dan peran serta semua maka ketahanan nasional rakyat semesta itu artinya keseluruhan warga negara dari seluruh lapisan golongan yang sama-sama bahu-membahu sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa ini nah anda yang ada di apa di perguruan tinggi sebagai sivitas akademika itu tentu harus memiliki dasar-dasar keilmuan harus memiliki teori-teori harus memiliki landasan-landasan hukum yang baik sebagai pemahaman untuk memahami lebih mendalam apa masalah keluarga negaraan dan tentu setelah anda memahami mengetahui anda juga punya tanggung jawab moral untuk supaya bisa lebih menyebab meruaskan pemahaman tentang keluarga negaraan ini saya kira ke kita oke ada yang mau ditanyakan barangkali saya persilahkan terima kasih 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 menonton terima kasih yang Saya enggak terlalu mengikuti pemberitaan tentang cita yang fashion, maka mungkin pendapat saya ini terlalu umum. Intinya kalau bagi saya, yang saya baca sih sebenarnya itu hanya merupakan suatu ungkapan dari para remaja yang katanya merasa pengap atau jenuh dengan kondisi lingkungan mereka. Dan mereka membutuhkan suatu ajang untuk mengungkapkannya, melakukan eksistensi diri, tampilan-tampilan. Maka kemudian mereka memanfaatkan sarana yang ada untuk bisa melakukan kegiatan itu. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan trotoar, katanya kan trotoar untuk ketika lampu merah sedang berjalan, mobil berhenti lalu kemudian mereka memanfaatkan itu seolah-olah sebagai suatu catwalknya para model jalan melengkap lingkungan di atas trotoar tersebut. Dan seperti biasa, sesuatu yang memang tadinya belum ada dan agak, katakanlah agak nyentrik gitu ya, agak aneh itu langsung viral. Itu biasa. Sesuatu yang biasa-biasa aja memang tidak menarik perhatian. Coba kalau mereka misalnya melakukan suatu aktivitas seperti katakanlah seperti lomba gitu ya, prestasi, kemudian melakukan modeling dengan jalan di atas catwalk, itu kan biasa. Tapi kalau menggunakan trotoar, pada saat lampu merah, pada saat mobil berhenti, dan kemudian mereka memanfaatkannya seolah-olah itu adalah suatu panggung model, ya kan memang belum ada. Wajar kalau kemudian itu cukup viral. Perihal kemudian banyak yang memanfaatkannya, itu yang dimanfaatkan sebenarnya bukan membukannya cita yang fashion week-nya, bukan, tapi hebohnya itu. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan kehebohan itu untuk numpang heboh juga gitu. Maka pejabat-pejabat pun dipetiputan di situ. Ingat, pejabat ini sekarang ini menjelang 2024 pada perlu panggung. Jadi mereka tidak hanya memerlukan panggung untuk pidato, berorasi, menyampaikan kampanye politiknya, tapi dengan tampil melenggak-lenggak seperti peragawan, gubernur-gubernur, atau pejabat-pejabat lain, itu merasa perlu untuk tampil supaya dikenal. Supaya apa? Ketika orang menonton cita yang fashion week-nya, mereka muncul. Wah kan seolah-olah otomatis nama mereka juga jadi kebawah-bawah top juga. Ya kan? Kalau artis, itu mah udah biasa. Artis yang memanfaatkan semua ajang untuk jadi arena mereka tampil, ya memang begitu seperti katakanlah siapa itu Jessica Iskandar ya. Jessica Iskandar yang kemarin juga tampil di cita yang fashion week itu. Atau siapa-siapa lagi. Ya semua juga sama-sama memanfaatkan kehebohannya itu. Keviralan dari cita yang fashion week itu. Dan kemudian ada yang sampai kemudian mencoba untuk mematenkan nama cita yang fashion week itu menjadi sebuah perusahaan yang memiliki haki. Itu juga sama aja hanya memanfaatkan viralitas dari momen tersebut. Cuma banyak yang kurang setuju. Karena apa? Karena kecita yang fashion week itu sebenarnya gagasan bersama anak-anak cita ayam. Kemudian melebar lagi menjadi SCBD ya. SCBD itu jadi-jadi empat wilayah itu ya. S-nya apa? S-nya? Sudirman, kemudian cita ayam, kemudian buku atas. B-nya apa? Bojong. Bojong. Bojong dan B-nya apa? Bojong dan D. D-nya depok atas. Depok ya. Artinya makin meluas. Dan itu juga bukan yang sejenis itu ternyata bukan hanya ada di Sudirman maupun di Cita ayam. Tapi di Medan juga ada itu. Di daerah-daerah lain itu biasa ada itu. Jadi, ya suatu hal yang viral, kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, terus menyebar ke seluruh Indonesia. Itu pasti ada yang mencoba untuk ikut memanfaatkan. Apalagi menjelang pilpres. Karena mereka juga ingin tampil. Kalau bintang film atau pesinetron atau model yang memanfaatkannya tentu popularitas pribadi dalam arti kapasitas mereka sebagai bintang film. Kalau yang orang-orang politik itu, ya pasti larinya supaya orang-orang jadi tahu. Ada orang yang memang memandangnya dari sisi negatif dan sebagainya ya. Kalau saya mah kayaknya hanya letusan dari anak-anak muda aja. Bagi saya, saya nggak melihat masalah di situ. Perkara orang kemudian memanfaatkannya, baik itu politisi maupun ya. Itu juga wajar-wajar aja. Yang namanya mereka perlu panggung. Kenapa? Salahnya apa? Jadi nanya. Tergantung kita kok yang menanggapinya. Di situ memang ada negatif. Saya kira nggak ada. Kecuali kalau misalnya dilaksanakan itu pada waktu lalu lintas itu sedang jalan. Terus kemudian mereka melinggak-lengguk. Kemudian ada timbul korban karena ditabrak mobil. Itu lain perkara gitu ya. Kan mereka melinggak-lengguk pada waktu mobil berhenti di lampu merah. Dan kemudian juga mereka seolah-olah memberikan suatu tuntunan yang baru bagi masyarakat. Apalagi kemudian diviralkan, divilmkan, divideokan. Saya yang ngeliat ini nggak ada negatifnya. Biasa-biasa aja. Ya apapun juga kalau orang mau ngeliat yang negatif, mana aja negatifnya ya. Ya nggak, Adik? Itu nggak? Tergantung kita mau lihat negatif bertumbuh ya terserah kita sendiri. Jadi gimana, Adik? Tentu, menurut saya untuk kita yang sesuai itu banyak manfaatnya daripada negatifnya. Mungkin juga kami dari ekonomi ya banyak pendagang yang menarik keuntungan itu mungkin dua kali lipat, tiga kali lipat, dan juga pendagang itu tidak susah-susah untuk berpilih limbah untuk mencari target tersebut. Kalau perlu kamu di lampu merah dekat Cikokol itu bikinlah gitu mahasiswa melenggak-lengguk di sana. Ya dosen-dosen suruh melenggak disana itu. Apa itu? Unis Fashion Week gitu. Waking. Ya, kan nggak ada salahnya. Yang penting bukan pada waktu mobil sedang rame-rame ngebut-ngebut, tiba-tiba kamu melintas. Nanti ada yang terpelanting kecabrak mobil. Oke, jadi intinya kesimpulannya bahwa pelidikan warga negara itu bisa dilakukan melalui apapun juga. Ya, dan tentang suatu kegiatan, tergantung kita lah melihatnya dari sisi positif atau negatif. Kalau memang positif, ya katakan positif. Jangan juga di jelek-jelekin. Ada juga sih memang pendapat peluatan yang di jelek-jelekin. Tergantung kita mau melihatnya di sisi jelek, wah tetap aja ada. Ya, tetap aja ada. Gitu. Jadi kemudian, intinya dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Baik formal, maupun informal. Saya kira sama aja ya dengan yang lainnya. politisi yang memanfaatkan, terus kemudian bintang film yang memanfaatkan, model yang memanfaatkan, anak-anak kampung yang memanfaatkan, termasuk LGBT yang memanfaatkan. Artinya semua mereka sama. Perannya hanya memanfaatkan suatu viralitas, suatu momen. Apakah itu memang dicetuskan oleh LGBT? Saya kira belum tentu juga. Kecuali kalau memang di sana, ya adalah pihak-pihak yang memang memanfaatkan itu secara perladihan. Mungkin akan memaksud LGBT, kemudian show. Di situ ya. Show off. Nunjuk-nunjukin. Ya, tergantung kita. Ya, kan saya katakan berkali-kali. Kalau kita sendiri nggak punya kecenderungan ke sana, mereka mau apapun juga itu nggak akan terpengaruh. Kecuali kalau kita sendiri memang ada bibit ke sana, maka kemudian ditunjukin seperti itu, kita jadi sangat tertarik dan kemudian ikut-ikutan. Maka inilah pentingnya pendidikan keluarga negara, pendidikan agama juga perlu. Supaya kita apapun juga pengaruh dari luar ya, terserah aja orang mau ngapain. Camalah kamu kalau lagi puasa. Kamu lagi puasa, di depan kamu ada orang makan, memang kamu ikut-ikutan makan. Nggak kan? Emang kamu jadi ikutan pelaparan? Ikut-ikutan haus. Misalnya ada orang yang kemudian minum di depan mata kamu, biarin aja dia-dia minum, itu serah dia. Tapi kita kan tetap aja puasa sampai, apa namanya, sampai waktunya kita buka maghrib. Bukan berarti kemudian warteg-warteg pada buka, warna si padang pada buka, terus orang pada minum es seger, terus kemudian kita jadi ikut-ikutan, nggak usah lah, besok kita nggak usah puasa. Kenapa? Karena itu Pak Warta pada buka sih. Itu biarin aja yang mau makan, ya makan, ya nggak, ya nggak lah gitu. Jadi kembali lagi, mau ada LGBT, mau ada artis, mau ada politisi, mereka sama. Kedudukannya hanya memanfaatkan viralnya suatu kondisi, gitu loh. Yang penting kita jangan ikut terpengaruh, dan pentingnya juga kita menjaga lingkungan kita, bukan hanya kita, tapi jangan sampai adik-adik kita, ya kemudian teman-teman kita, ya jadi terpengaruh gara-gara itu. Maka perlu dikuatkan jati diri kita masing-masing, ya kemudian juga agama kita masing-masing, supaya apapun orang banyak tingkahnya, terserah aja. Kita ya kita, sama dengan kita tadi puasa. Orang mau bertikah apa, apa perlu itu, apa namanya warteg dirazia, supaya tutup warung-warung nasi, supaya harus tutup bulan puasa. Emang kenapa ya beli nanya, mau makan ya makan, terserah. Ya nggak, ya nggak. Betul nggak diperlukan? Emang kita perlu merazia uang makan? Nggak perlu. Betul nggak, Sosa? Saya kira bisa bisa begitu ya. Jadi, pertanyaan Linda tadi, ya ada yang banyak memanfaatkan, mungkin bukan hanya, kan tadi juga dibilang tuh sama Sode, yang memanfaatkan bukan hanya LGBT, tukang dagang memanfaatkan. Jadi pada dagang, daripada laku di sana. Ya kan, politisi memanfaatkan untuk kampanye, memperkenalkan diri, model juga memperkenalkan. Termasuk juga mungkin di sana juga banyak topet yang memanfaatkan. Betul nggak? Iya. Jadi LGBT ya biar diri itu, terserah dia lah. Kalau saya nggak mau usil, dia panjang, jangan saat. Yang penting, kita hanya sendiri kan nggak ada pengaruh ke sana. Wah, nantinya akan menyebar. Ya, nak hanya, kuatkan diri sendiri masing-masing. Kalau kita sendiri punya jati diri, seperti tadi puasa, mau orang mau ngapain, mau ngelola ke dalam pengaruh. Saya kira gitu aja. Ya, Lin, ya? Oke, saya kira waktunya cukup. Silahkan ditutup moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax